Intro Seekor beruang madu langka yang mengalami patah tangan mendapat perawatan di Medan Zoo. Rani nama beruang itu awalnya terlihat jalan terpincang-pincang oleh pengawas kebun binatang. Saat diteliti tampak bagian tangan kanannya bengkok, sementara wajah serta polanya menyiratkan rasa sakit. Melihat kondisi beruang malang itu pihak Medan Zoo segera mengambil tindakan. Usai dirawat saat ini beruang madu tersebut kondisinya cukup memperhatinkan, namun stabil dan akan menjalani operasi pada selasa. Dari keterangan dokter hewan Medan Zoo, Yona Dumaika, hasil foto X-ray menunjukkan beruang 20 tahun itu juga mengalami retak tulang. Membengkakan di tangan, tangan kanan, jadi pembekakannya itu disekat sini, jadi kita berinisiatif untuk melakukan X-ray. Sejauh ini pihak kebun binatang telah memberikan obat peredan nyeri, antibiotik dan vitamin. Namun begitu beruang malang tersebut belum mau makan buah-buahan selain jagung, susu dan telur. Dari pantauan waspada TV pada minggu, Rani tampak lemas tergolek di lantai dengan perban merah melingkar di tangannya. Ia juga tampak sedikit kurus. Hewan omnivora ini populasinya sedikit. Medan Zoo memiliki 5 beruang, 3 jantan dan 2 betina. Sehari-hari perawatan beruang madu tidak terlalu sulit. Mereka cukup mengenal penjaga yang merawatnya. Beruang jenis ini tidak jinak, namun tidak agresif juga. Menurut Yona, kondisi beruang madu lainnya di Medan Zoo berada dalam keadaan sehat dengan makanan yang juga tercukupi. Demikian, Waspada TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!